Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam menirahur Bertemu lagi dengan saya Saya berperkasa di video matahakuliah Matahakuliah desain dan penggunaan mobile Atau DPM Video kelima ini kita akan masih membahas layout Tapi layout ini agak komplek Jadi ini hanya satu saja Yaitu concern layout Jadi concern layout itu Satu dari komponen view group Yang digunakan untuk menyusun tampilan aplikasi Yang komplek Tanpa penuh layout yang less Atau besar Nah Concern layout ini secara prinsip Mirip dengan relatif layout Dimana widget di dalamnya itu bersusun berhubungan Antara parent dan juga komponen lainnya Tapi beda dengan relatif layout Dia lebih fleksibel Penempatan lebih fleksibel Dan inilah yang menyebabkan Concern layout ini lebih ribet untuk mempunyai Tapi tidak ada soalnya kalian untuk mencoba Nah Untuk membuat concern layout ini ada aturan-aturannya Pertama adalah aturan untuk membuat batasannya Jadi ada batasan Kalau tidak ada batasan Maka Elementnya akan keluar dari layar kalian Nah Tiap tampilan itu harus memiliki minimal dua batasan Yaitu satu batasan horizontal dan juga satu vertical Jadi horizontal verticalnya boleh dibuat lebih dari satu juga Bolehnya Tapi minimal harus ada satu untuk matematik Tidak boleh hanya horizontal saja Tidak boleh hanya vertical saja Nah batasan ini hanya dapat dibuat Di antara platform pembatas yang memiliki bidang sama Nah Bidang vertical Lidang vertical tampilan itu hanya dapat dibatasi ke bidang vertical lainnya Sedangkan baseline Baseline itu hanya dapat dibatasi ke baseline lain Jadi dia Bidang dan baseline yang sama itu hanya bisa dibatasi ke bidang atau baseline yang sama Nah setiap plot pembatas itu hanya dapat digunakan untuk satu batasan saja Kemudian ada catatan bahwa Beberapa batasan itu bisa dibuat ke titik link yang sama Jadi dia tidak Tidak mesti buat link yang baru Tapi bisa juga dengan link yang sama Sesuai dengan kebutuhan kalian Bikin aplikasi ini seperti apa Nah atributnya ada beberapa ya untuk foto lihat ini Ada layout, cross-street top, tutup of Artinya adalah Cross-street topnya ke atas Apa ke atas Kemudian ke atas apanya maksudnya Kemudian ada konsep top to bottom off Artinya adalah Atas di bawahnya apa Atas tapi utaknya di bawah apa Kalau yang pertama terakhir adalah atas di atasnya apa Kemudian bottom di bawah To top off Bahasanya di atasnya apa Di bawah tapi concernnya di atas apa Kemudian konsep bottom to bottom off Itu bawah ke bawah apa Lalu konsep start to start off Itu tergantung penulisannya ya Kalau dari kiri ke kanan berarti itu kiri Kemudian start to end off itu maksudnya adalah dari kiri Misalnya kiri kanannya apa Kemudian end to start artinya adalah kanan ke kirinya apa Kemudian end to end off kanan ke kanannya apa Jadi memang agak reput ya penyebutannya Tapi inilah risiko dari concern yang tadi Dia memang bagus tampilannya Cuma itu kalian harus tahu Atribut-atribut ini ya Nah ini namanya batasan Nah disini bisa dilihat bahwa di gambar pertama ini ya C nya itu tidak memiliki batasan vertical constraint Sehingga C nya akan diratakan secara horizontal Dengan sisi kiri-kiri dan kanan A Ini bisa dilihat di panah ini kan artinya Dia diratakan dengan A ini ya Namun dia akan muncul di bagian atas layar Makanya ini cuma desain tapi nanti pas kalian cuma running Maka C nya akan tampil di bagian atas layarnya Kemudian di gambar kedua C nya memiliki batasan vertical constraint Ya ini di panah ini ya Sehingga C akan muncul di bawah A Makanya sangat berpengaruh ya Kalau tidak ada constraint nya Dia akan tampil di atas A Kalau dia ada constraint nya Maka dia akan tampil di bawah A Makanya perlu Kemudian untuk posisi ya Ini adalah ilusasinya Dimana sini B Itu akan dibatasi agar selalu berada di sebelah kanan A Jadi tidak boleh diletakkan di posisi lain Dia harus di sebelah kanan Contohnya seperti itu ya Nah Pembatasan ini artinya bukan berarti pelataan Di mana B ini Dia masih boleh berpindah ke atas ataupun ke bawah Dia tidak mesti di sini posisinya ya Karena dia tidak ada constraint Tidak ada yang ikat ya Jadi masih bisa bebas diletaknya Nah kalau dari constraint barulah Dia hanya boleh diletakkan di sini saja Kini untuk pelataan Nah ini bedanya Pembatasan dan juga pelataan Untuk pelataan Di sini bisa lihat bahwa B Dalam hal ini di gambar ini ya Bukan di gambar tadi ya B Itu diletakkan dengan sisi kiri A Nah ini artinya Ini ya jadinya Left to left off Left to left off Jadi Artibutnya ini Start to start off Kalau dari kiri kanan ya Kalau dari kiri kanan ya Start to start off Ini B ya Jadi B nya tetap apa Start off nya isinya A Kemudian untuk B B ini ada offset 24 Dp Dp Kemudian Di sini offset nya diletakkan oleh margin Margin nya ini Margin tampilan yang dibatasi Tapi tetap dia Diletakkan dengan sisi kiri A Karena panahnya dia mengarah ke sisi kiri A ini Kalau ini kan tidak ada offset Nah kalau ini ada offset Sebesar Nunggung kod Bp Ya Ini ada baseline Nah kalau di ilusasi ini Baseline text dari B Ini liat di kiri sini adalah baseline Nah baseline dari B ini Akan diletakkan dengan baseline text dari A Seperti itu Ini gas ini baseline Ini tidak akan kelihatan di Hasil learningnya Ini hanya kelihatan di design saja Ya Kemudian ada guideline dan juga barrier Nah disini Di gambar sebelah kiri ini Guideline nya itu bisa ditambahkan secara horizontal Ataupun vertikal Ya Tapi guideline nya tentu saja tidak akan terlihat di aplikasi jadinya Jadi hanya terlihat di design saja Ya Jadi kayak ada gas bantu gitu Ya Untuk membantu Tetapkan komponen nya Kemudian untuk gambar kanan nya ada dua Ya Nah dimana C ini Ya C nya akan dibatasi ke barrier Ya pembatas ini ya Yang berpindah berdasarkan posisi atau ukuran A dan B Ya Jadi C nya tidak akan berwaru Karena dia relatif Apa Karena Constrain nya dia ke guideline ini Ya Sedangkan A dan B nya mau sebesar apapun Dia tidak akan berwaru Ya Dia tidak akan berwaru dengan posisi dari C ini Jadi C ini sebenarnya sama saja Cuma karena gambarnya saja Oke Ini ada bias Nah bias ini Jadi kalau batas komponen yang sudah dimilikan Maka tampilan itu secara default Ya Akan berada di tengah dua batasan dengan bias 50% Ya Nah Bias ini dapat kita lakukan Ya Dapat dilakukan dengan cara menarik penggeser bias Ya Di general attribute atau dengan menarik komponen Jadi kalau kita tarik komponennya Maka biasanya akan berubah Ya Cuma ada chain Chain atau rantai Itu merupakan kekampungan tampilan Yang dimiliki dengan satu sama lain Ya Menggunakan pembatas dua arah Ya Nah Tampilan di dalam chain ini dapat didistruksikan Baik secara vertical ataupun horizontal Ya Nah ini gambar Nah disini ada split ya Nah split ini ya Jadi tampilannya akan didistruksikan secara merata Setelah mangin dipeniturkan Jadi gambar nomor satu ini adalah split Ya Kemudian ada split inside Nah split inside ini artinya adalah tampilan pertama Dan kedua Itu dilekatkan pada batasan Di setiap ujung chain Dan sisanya didistruksikan secara merata Ya Kemudian ketiganya ada weight Nah ini gunanya attribute layout weight ya Jadi weight ini dia mempunyai bobot ya Ya walaupun ukuran sama tapi dia ada bobotnya Jadi Seolah-olah itu ukuran tidak sama Padahal itu sebenarnya sama Ya Jadi bobot tampilannya bisa diatur menggunakan property Constrain horizontal weight ya Atau bisa juga constraint vertical weight ya Kalau chainnya diatur menjadi split Atau juga split inside Ya Dan chain yang keempat adalah pick Pack ya Jadi pack ini merupakan tampilannya akan di-pack Ya Bersama setelah margin itu diperhitungkan Ya Nah ini view inspector Jadi kalau di kaki-kaki itu ada namanya view inspector ya Misalnya disini Nomor satu ini adalah rasio ukurannya Ya Nomor berapa banding berapa Ya Kemudian yang kedua ini Digunakan untuk menghapus atau menambah batasan Ya Kemudian yang ketiga Ya yang ketiga ini Yang menunjukkan patah-patah ini adalah Mode tinggi atau lembarnya Ya Kemudian yang keempat itu margin Ya Ini margin Kalau ini 16 ini margin bawah Ya Ini margin bawah Kanan atas bawah Ya Kemudian yang nomor lima ini adalah bias batasannya Ya Jadi batas bawah ini mempunyai bias 50 Yang kiri juga mempunyai bias 50 Ya Nah nomor enam ini merupakan daftar dari batasannya Ya Ini constraint Jadi Kalau kalian bingung bisa dilihat di Apa Di Consen Apa Di view inspectornya Ya Di designernya Kalau kalian bingung Ya Seperti itu Nah Cetok programnya kayak gini Nah jadi desainnya itu ada guideline-nya seperti ini Tapi hasil akhirnya dia tidak akan tampak guideline-nya ini Jadi dia lebih rapi Ya Lebih rapi dan juga lebih menarik Ini kode xml-nya aja silahkan diketik Kalau mau pakai desainnya juga boleh Kalau kalian agak bingung dengan Consennya atau ini silahkan Ini bagian keduanya Ini juga bagian ketiganya Nah disini setiap widget itu diberi ID Walaupun dia tidak digunakan Karena apa ID ini digunakan untuk Mengatur Tata letaknya Karena kalau konsen Lalu itu dia ada Letak Konsennya itu mau dimana Nah ini program outline-nya Ya Jadi cukup tambahkan yang Kotak merah ini aja Ingat ya Ini bikin project baru Jadi pertama kali Kalian harus connect ke internet Lebih dahulu Oke sekian dulu Video kali ini Ya Mohon lupa ada kesalahan Kalau masih bingung juga Saya akan tinggal Nomentar Ya Saya disampai sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam Minimal bayi